Video peresmian sebuah gereja di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, membuat heboh warganet. Pasalnya, gereja katolik yang diresmikan oleh PJ Bupati Muara Enim, Usmarwi Kapah, kala itu diiringi oleh musik marawis NU dan selawat nabi. Dalam video berdurasi 39 detik yang beredar di media sosial, terlihat beberapa pria dan wanita berpakaian putih sedang berada di atas panggung sambil memainkan alat musik rebana. Terdengar pula lantunan musik marawis yang dimainkan muda-mudi tersebut. Sementara pada videotron di belakangnya, terpampang tulisan acara pemberkatan dan peresmian gereja katolik paroki Santo Yosep di Lawang Kidul, Tanjung Enim, Muara Enim. Menanggapi video viral tersebut, Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi tak menampik adanya kegiatan peresmian gereja itu. Bahkan bukan hanya PJ Bupati, tapi ia sendiri turut hadir dalam acara tersebut. Ia mengatakan kegiatan itu murni bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang dalam upaya menjaga kerukunan dan persatuan NKRI. Disebutkan pula, acara itu bukan acara peresmian pembangunan baru gereja, melainkan acara peresmian pemunggaran gereja yang baru selesai direnovasi, dan acara ini dibuka untuk umum. Kegiatan yang terlihat dalam video itu pun digelar di halaman gereja, bukan di aulat tempat umat Nasrani beribadah. Ia pun berharap kegiatan itu tidak digoreng atau disalahartikan, sehingga dapat memicu perpecahan. Andi menegaskan tidak ada kegiatan ibadah maupun mencampur adukan kaidah ajaran agama masing-masing dalam kegiatan tersebut. Andi juga mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dalam menjaga dan memperkokoh kerukunan antarumat beragama. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkaldung.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!